Bagi teman-teman yang mau akses seluruh soal lead channelnya, baik soal ganjil ataupun genap, silahkan klik join atau gabung menjadi member channel kita belajar dan pilih level yang teman-teman inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, kembali lagi kita akan bahas prediksi asa dan dekat kota, bidang kemudian nomor 7 sampai 9 lanjutannya. Oke, nomor 7 ya, batuan beku yang bersifat felsik biasanya mengandung mineral. Nah, kalau buat soal-soal semacam ini, ada satu cara, salah satu cara untuk kita bisa menjawab, yaitu dengan bowen reaction series atau direct reaksi bowen night. Dengan satu diagram ini, kita bisa memahami dan bisa menjawab berbagai pertanyaan terkait dengan batuan beku dan komposisinya. Oke, jadi dalam reaksi bowen, batuan beku berdasarkan komposisi kimia, ini kita bisa bagi menjadi empat. Ada granitic atau felsik ya, andesitic atau intermediate, basaltic atau basal, basah, mafic, biasanya disebut mafic juga. Nah, di sini ultramavic atau ultrabasah, jadi ini basah itu mafic, kalau ultramavic berarti ultrabasah. Jadi ada empat ya, ada felsik atau granitic, intermediate atau andesitic, basaltic atau mafic, ultrabasah atau ultramavic. Nah, pembagian ini itu didasarkan pada komposisi kimia yang terkandung dalam batuan tersebut. Nah, terus di sini ada temperatur regimen, jadi di sini ada high temperature, first to crystallize. Jadi, mineral-mineral basah atau mineral-mineral yang terkandung dalam batuan beku ultrabasah dan basah, itu memiliki titik keleleh yang lebih tinggi daripada mineral-mineral toxic. Nah, di sini high temperature, jadi di sini, di mineral-mineral ultrabasah, ini dia bisa meleleh, sorry, dia bisa membeku atau first to crystallize. Jadi, ketika temperatur dalam permukaan, dalam bumi, ya di dalam bumi, itu menurun, maka mineral-mineral basah dan ultrabasah seperti olivine dan peroxine, itu membeku terlebih dahulu. Sedangkan mineral-mineral falsik seperti kuas dan mikamus covid, itu membeku paling akhir. Hal ini dikarenakan, yaitu tadi, kalau buat yang mineral ultrabasah, dia memiliki titik beku yang tinggi, dan juga titik keleleh yang tinggi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana batuan tersebut. Makanya cara baca ini, ya, dan bagaimana kita bisa menentukan batuan tersebut mengandung mineral apa saja. Nah, contohnya ini granitic atau falsik. Ini ada granit dan riolit. Nah, itu adalah nama batuannya. Ada batuan granit dan batuan riolit. Nah, perbedaan antara granit dan riolit itu terletak pada teksturnya. Granit itu memiliki tekstur kasar. Mineralnya bisa dilihat oleh mata telanjang. Nah, contohnya disebut sebagai paneritik. Nah, sedangkan riolit itu, dia memiliki tekstur yang halus. Mineralnya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Jadi, dia harus dengan bantuan mikroskop. Nah, itu disebut sebagai alfanitik. Nah, granit dan riolit itu juga perbedaannya ada di tempat pembentukannya. Kalau granit merupakan batuan intrusif, dia terbentuk di dalam bumi. Sedangkan riolit itu adalah batuan ekstrusif, dia bisa terbentuk di permukaan atau di luarnya. Tapi, secara komposisi kimia, granit dan riolit itu kurang lebih sama. Dia mengandung kuarsa, mekamoscovit, potassium feldspark. Dan juga ada plagioclossifant spark, tapi yang sodium rich atau kaya akan sodium. Nah, kalau kita lihat juga. Di sini juga dia ada sedikit biotid mika atau mikabiotid. Dan sedikit amfibel. Cara bacanya kayak gitu. Terus, contohnya lagi. Andesitic atau intermediate. Nah, di sini ada andesit dan diorit. Sama, diorit dan andesit perbedaannya ada di teksturnya. Diorit kasar, andesit halus. Aslinya, diorit itu terbentuk di dalam bumi. Sedangkan andesit terbentuk di luar bumi. Nah, kenapa batuan-batuan yang terbentuk di dalam bumi? Itu memiliki tekstur yang kasar. Nah, karena di dalam bumi, batuan tersebut akan membeku secara perlahan. Dia tidak bisa langsung membeku secara cepat. Berbeda dengan batuan-batuan yang membeku di permukaan bumi. Ketika magma tiba di permukaan bumi melalui erupsi gunung api, maka dia akan terpengaruh oleh yang namanya debu, udara, air, dan sebagainya. Nah, pengaruh-pengaruh eksotinik itu yang bisa menyebabkan magma tersebut cepat membeku. Nah, karena dia cepat membeku, maka dia akan tidak memiliki tekstur yang kasar. Nah, akhirnya mineral itu tumbuh dengan tidak baik. Baik itu. Sedangkan kalau kita lihat batuan-batuan beku intrusif yang terbentuk di dalam bumi, mineralnya ketika dia membeku, dia membekunya perlahan. Karena kan dalam bumi kan panas kan. Dia kan udah panas, sehingga dia kalau membeku itu harus benar-benar perlahan. Maka perlahan-perlahan. Nah, karena membekunya perlahan, maka mineral itu bisa tumbuh dengan baik. Otomatis dia memiliki tekstur yang kasar, mineralnya besar-besar, dan bisa dilihat oleh yang tak terjel. Nah, antisitik kalau kita lihat di sini, dia mengandung banyak sekali mycabiotic, banyak sekali juga amphibol, dan sedikit pyroxene. Seperti itu. Basaltic, gabru dan basalt, ini juga sama. Gabru itu intrusif, basalt, ekstrusif. Nah, kalau basalt, basaltic atau mafic, itu didominasi, mineralnya didominasi oleh yang namanya pyroxene. Dan juga sedikit amphibol, dan sedikit olivine. Cara bacanya begitu ya. Nah, terus ultramavic atau ultra basa, di sini ada peridotid dan komatid. Itu juga sama. Peridotid itu intrusif, komatid itu ekstrusif. Nah, peridotid dan komatid. Ini untuk mineralnya. Dominannya olivine, dan juga sedikit pyroxene. Nah, cara bacanya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Kembali ke soal. Buatkan buku yang bersifat felsic, biasanya mengandung mineral. Felsic kan berarti granitikan. Kalau intermediate itu antisitik. Mavic itu basaltic. Kalau ultramavic itu ultra basa. Kalau kita felsic, berarti kita lihat di kotak ini. Nah, di sini ada mineral apa aja dominannya. Yaitu kuarsa, mekamuscovit, dan potasiun felspar. Nah, berarti di sini jawaban yang paling benar adalah yang B. Felsa dan felspar. Lanjut nomor 8. Tekstur vesikular pada batuan beku terbentuk akibat. Nah, tekstur vesikular itu tekstur pada batuan beku ekstrusif. Ya, aku sesuanya. Yang dia itu kayak lubang. Jadi, di batuan tersebut kayak ada lubang-lubang. Nah, ini itu terbentuk akibat adanya pelepasan gas ketika batuan tersebut membeku. Jadi, ketika gunung api erupsi keluar magma. Nah, magma ini akan membeku menjadi batu. Nah, ketika dia membeku, dia juga akan melepaskan gas-gas. Nah, melepaskan gas ini menyebabkan adanya lubang-lubang ketika magma itu benar-benar membeku sempurna dan menjadi batu. Jadi, dalam prosesnya, ketika magma masih dalam kondisi cair, dia akan membeku ya. Karena terpengaruh oleh udara, air, debu, dan lain sebagainya. Sehingga dia akan membeku. Nah, ketika dia membeku, dia akan terjadi yang namanya pelepasan gas. Pelepasan gas ini menyebabkan ketika magma itu berhasil membeku sempurna, dia akan memiliki tekstur vesikular atau lubang-lubang. Akibat adanya pelepasan gas. Nah, kalau kita di sini, jawaban yang paling benar adalah gas. Nah, gas yang terperangkap adalah magma yang membeku cepat. Kenapa di sini membeku cepat? Ya, karena ini adalah magmanya membeku di luar bumi atau di permukaan bumi. Sehingga dia masukkan nanti ke baduan beku eksklusif. Nah, ini kan vesikular. Nah, nanti ada juga tekstur. Struktur ya, bukan tekstur. Struktur, yang disebut sebagai amygdaloidal. Itu kalau vesikular ini terisi oleh mineral. Itu namanya amygdaloidal. Selanjut, nomor sembilan. Sebuah batuan beku dengan kandungan felspar yang sangat rendah serta tinggi kandungan olivine dan pyroxene, kemungkinan adalah... Nah, di sini kata kuncinya tinggi kandungan olivine dan pyroxene. Kalau kita di sini, olivine kan di sini ya. Nih, olivine yang hijau. Nah, batuan yang memiliki kandungan banyak olivine, otomatis tidak kolom paling atas ya. Kolom paling atas itu adalah batuan beku ultramavik atau ultrabasa. Yaitu ada peridotid dan komatid. Yaudah, kita bisa langsung jawab. Jawabannya adalah peridotid. Jadi, untuk memahami dari reaksi bawah ini sangat penting banget. Karena ini akan berguna ketika menjawab berbagai soal yang berkaitan dengan batuan beku. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.